Hei wassap temen temen balik lagi sama gue Gibran di game Minecraft temen temen ya Oke dan kali ini gue bakalan review shader lagi dan sebelum itu Gue mau ngasih kabar duka dulu kepada Banten ya Ini gue juga soalnya tinggal di Tangerang di apa ya buat khususnya provinsi Banten Karena gue juga tinggal di dalam provinsi Banten ya tersebut Jadi video ini gue record itu jam 12 Sekitar jam 6 sampai jam 7an atau jam 7 mau ke jam 8 ya Gue gak tau tepatnya kapan Oh itu ada gempa temen temen ya Gempa berskala 7.4 temen temen ya Oh itu sungguh menurut gue itu sangat besar temen temen kalau di titiknya ya Karena temen gue itu ada yang cerita juga ada yang lagi berak goyang goyang disuruh keluar Ada yang lagi di sekolahan goyang goyang Jadi buat kalian semoga gak ada yang kena musibah dan kalau lo nanya apa gue ngerasain Ini fun fact sih ya ini fakta lucu kalau gue tuh gak ngerasain ada gempa temen temen Karena gue lagi tidur coy itu katanya kenceng banget karena 7.4 itu kenceng temen temen ya Sekenceng apa sih itu juga mempat kalau kalian tau yang kata gempa di Jepang itu kalau gak di Aceh Itu tuh kayaknya 8 apa berapa gitu Dan semoga buat kalian yang merasakan atau ada di titik TKP di titik gempa tersebut Semoga kalian tetap selamat dan ya banyak-banyak doa aja lah sesuai kepercayaan masing-masing ya Oke temen temen ini adalah shader yang pertama ini namanya itu Stoge Shader temen temen ya Atau kalau gue salah gue bakalan taruh di kiri ini namanya Nah itu shadernya dibuat oleh Sabtu underscore CH temen temen ya Kalian bisa subscribe channelnya Dan ini tuh first impression gue pertama kali gue ngeliat Mendapat gue ini shadernya agak abu-abu Ya ada agak abu-abu agak ada mbun-bunnya Terus ini awannya gerak temen temen ya Ini worth it banget buat RAM 2GB dan buat RAM 1GB kalian coba dulu Yang pasti RAM itu cuma sebagai icon temen temen ya Gue lebih mengutamakan speknya daripada RAM temen temen Gue lebih mengutamakan chipset sih sebenernya Tapi ya Itu sih terserah kalian sih Kalian apa ya boleh coba dulu Sesuai Spek kalian masing-masing Kalau misalkan kalian RAM 2GB lancar Kayaknya ada satu HP yang RAM 2GB Sama RAMnya 2GB tapi nge-lag coy Nah itu di perbedaan chipset Gue juga mau memperjelas di setiap video itu pasti aja ada yang debat coy Bang ini semua karena RAM bang bukan karena Eh bang ini semua karena chipset bang bukan karena RAM Iya gue tau karena chipset Tapi disini gue cuma mempatokannya sebagai icon temen temen ya Karena pembagian chipset itu terlalu banyak coy Belum lagi kalau kalian ada yang pakai IOS Itu gue gak paham sih Kalau kalian di RAM 2 atau 1 lancar Gue minta tolong ke kalian juga Sekalian sebutin speknya Misalkan RAM 1GB Speknya Snapdragon 366 Gitu supaya yang lain juga bisa buat bahan diskusi ya coy Nah disini menurut gue keren banget Dan daunnya itu goyangnya smooth banget temen temen ya Dan kenceng Awannya juga goyangnya smooth Eh goyang Awannya berputarnya itu smooth banget temen temen ya Bisa liat dia muter bulat gini ya Gak kotak dia muternya coy Kalau diliat dari atas ini Ini kayak shader vanilla temen temen ya Kalau kalian gak tau shader vanilla itu shader kayak biasa Tapi dia buat Kayak mengaktifkan semacam gak ngelag gitu temen temen ya Kalau di MCPE Dan kalau di MCPE sih itu biasanya optify namanya coy Kalau di MCPE itu namanya shader vanilla ya Jadi tetep biasa tapi itu dia mengurangi lag temen temen Itu keren banget menurut gue Dan ini 98% mirip shader vanilla coy Ini udah keren banget sih Kayaknya yang diubah kayak cuman goyang goyang Dan awan Gue juga pernah review shader vanilla Dan kalian bilang itu gak ngelag coy Coba kalian pakai versi yang ini Ini menurut gue sangat bagus buat di RAM 2 atau 1 Karena kalian udah bisa merasakan fitur di shader keren tanpa harus Memiliki spek yang bagus coy Kalian yang meronot bisa cek link di deskripsi Dan kalau kalian bertanya-tanya kenapa suara gue berubah-ubah Itu gue gak tau coy Sumpah gue gak tau sama sekali ya Pas gue dengerin juga kok iya berubah-ubah ya Terus ada yang komen Ini orang eh ini channel isinya berapa orang sih Ini yang ada di channel ini berapa orang sih Gue gak tau coy Orang cuma gue doang yang ada di channel ini anjay Oke next lah ke shader yang kedua temen-temen ya Shader yang kedua ini nama shadernya pack games Kalo ada pembuatnya gue bakalan cantumin di deskripsi Ini sama sekali gak ngelag coy Kadang kalian ada yang bilang Iya lah gak ngelag RAM lu 6GB Spek lu bagus Sebenernya basic game Minecraft itu sama temen-temen ya Gue juga kadang merasakan ngelag kalo kalian ngelag gitu juga Soalnya gue pernah liat di salah satu series PewDiePie yang mana ya Yang banyak bom meledak itu PC dia ngelag coy Menurut gue ini bukan kesalahan dari PC PewDiePie Tapi emang dari basic gamenya Minecraft itu emang ngelag coy Gini-gini lah Gue kayak main game misalkan Fortnite nih Gue main Fortnite lancar-lancar aja Tapi gue main game hanya Minecraft gitu loh Pake shader TSPE itu ngelag coy Logis gak sih? Kayak cuman shadernya cuman kurang dari beberapa MB Dan Minecraftnya juga biasa aja Tapi ngelag Sedangkan pake game hike itu gak ngelag gitu loh Disitu coy Kita memiliki basic yang sama di game Minecraft ya Cuman beda sedikit sih menurut gue Dan disini buat daun gerak temen-temen buat air ngebag Ini gue gak tau kenapa Di dalamnya juga kayaknya Di dalamnya ya aku udah dideketin dulu Kalo gak dideketin jadinya abu-abu gitu coy ya Ini kelebihannya ya Gak ngelag doang menurut gue Buat lighting oren Ini gue review singkat aja ya Karena menurut gue gak ada perbedaan Antara siang dan malam gitu loh Yang lebih menonjol Udah ini keren sih Yang tadi kan gue gak review bagian malamnya tuh ya Ini kayaknya mau malam dah No kan bener Ini mau malam temen-temen ya Oke gue bakalan langsung time set ini aja naik Oh iya by the way ini tuh apa ya Bentar bentar gue lupa mau ngomong apa Lupa gue lupa lupa next aja lah Disini buat malam Bintang-bintangnya tuh bagus banget Dan buat lampu-lampunya Ini terang banget temen-temen ya Tapi ini gue demen Lightingnya tuh masih putih Temen-temen ya Gak kuning-kuningan gitu coy Ini shader horror sih Serius dah Ini kalau malam kan jalan Horror anjir serius Tapi ini keren sih menurut gue Lightingnya ini Gak oren ya Gak terlalu koren-oren banget Karena yang oren-oren itu Gue agak gak suka temen-temen ya Gak tau kenapa Karena semua basic shader Yang baru pertama kali bikin Atau shader apa gitu Semuanya rata-rata Oren coy Pencahayaannya itu gue agak gak suka Yang lebih enak dipandang sih ya Kayak gini putih ke kuning-kuningan gitu loh Nah tiba-tiba terang aja tuh Oke kalau hujan dia tiba-tiba kayak keluar embun Ya udah deh gue bakalan langsung lanjut ke Shader yang ketiga Daripada kita buang-buang waktu temen-temen ya Intinya shadernya sesimpel itu Untuk shader di RAM 2GB temen-temen ya Biasanya gue kalau review lengkap itu Di shader-shader berat kayak CSP gitu temen-temen ya Kenapa? Karena dia fitur yang lebih banyak Terus Menarik temen-temen Kalau dia shader simple Itu karena Shader simple ya Bisa digunakan untuk AOL device temen-temen Dari mulai low sampai medium dan high Jadi Hanya sesimpel ini temen-temen ya Bahkan gak ada awan tadi coy Jadi kita next aja ke shader yang ketiga temen-temen Oke temen-temen ini adalah shader terakhir Yang akan kita review Dan ini adalah shader Untuk low device yang paling kalian minati Dan paling kalian banyak komen ke gue temen-temen ya Ya ini adalah Yang lain aja Buat daun smooth banget dan geraknya itu realistis menurut gue Jadi sedikit gerak ada jedanya gitu coy Gak langsung gerak terus-terusan temen-temen ya Ya disini shadownya gerak Ini yang bumi waktu itu sih Dan disini airnya ada pantulannya Ini keren sih menurut gue ya Kalian bisa kunjungin channelnya di Pio Diamond Seperti yang udah gue bilang lalu-lalu Kalian pasti tau lah ya Gue sering banget review shader dari dia coy Ini ya udah yang ketiga kayaknya Iya ini udah yang ketiga coy Gue gak tau bakal review lagi apa enggak ya Kalau ada versi barunya Kalau misalkan itu Masuk kamu konten yang kayak cocok buat low Gue bakal tetep masukin Karena ini masih cocok kok buat low device Tapi RAM 2-3 ke atas lah ya Hmm Buat Basic cahaya Masih ke kuning-kuningan Andain mataharinya ada Ada garis gitu ya pas itu Ini keren sih menurut gue Gini coy Cara kalian pake shader biar gak nge-lag Biasa kalian player lama pasti tau Tapi player baru juga Gue bakal kasih tau disini Jadi disini fancy graphicsnya Kalian matiin Kalian matiin ya coy Kan kalo gue Lagi review Jadi gue gak mau matiin fancy graphicsnya Temen-temen ya Itu salah satu cara buat Gak nge-lag kalo Pakai shader Jadi kita bakal langsung ke Sana aja Oke disini terlihat ya Desennya masih ke kuning-kuningan Ya tapi ini juga udah bagus Menurut gue Tapi kita akan review Langsung ke hujan aja Habis itu ke malem Habis itu kelar coy Eh Oke disini katanya ada Berkas Berkas Ini apa sih Ini efek air ya Tapi ini kayak embu loh Kayak awan Kayak awan kecil aja Dan buat cara pemasangan shader ini Ada di deskripsi juga temen-temen ya Sekian buat video kali ini Jangan lupa like share Comment dan subscribe Karena bakalan ada video Shader setiap minggunya Kayaknya setiap hari juga ada Bercanda-bercanda Gue sibuk sekolah sekarang coy Maaf banget ya gue sama kalian Nggak konsisten sekarang Tapi makasih banget Yang udah stay buat nontonin Thanks banget lah Peace out brother I just wanna tell you That I think that you're amazing I just wanna tell you 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 I just wanna tell you